Ya, perhatikanlah gambar di atas, ya itu. Ini ada sebuah segitiga, dengan panjang dari sini, ke sini itu 12, ini sudut ini 30 derajat, kemudian ke sini adalah T, kemudian dari sini adalah A, dan segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Nah, kita diminta untuk menentukan luas segitiga tersebut. Katakanlah saja ini adalah segitiga A, B, C. Kita diminta menentukan luas segitiga A, B, C. Nah, untuk ini kita akan mulai dari sini. Kalau ini 30 derajat, maka sinus 30 derajat itu adalah T per 12. Maksudnya ini, T per 12, itu sinus 30 derajatnya. Nah, 30 derajatnya ini adalah sudut daripada sudut C ini. Jadi, sinus sudut C atau sinus 30 derajat adalah T per 12. Kemudian, kita tahu bahwa sinus 30 derajat sendiri adalah setengah. Sinus 30 derajat adalah setengah. Nah, setengah ini yang sama dengan T per 12. Gitu? Paham ya? Nah, kemudian, kalau setengah sama dengan T per 12, Maka, kita kalikan silang. 2 kali T adalah 2T. Kemudian, 1 kali 12 itu 12. Kalau 2T sama dengan 12, Maka, T-nya adalah 12 per 2. Dan, 12 per 2 itu sama dengan 6. Jadi, kalau begitu, kita sekarang dapatkan bahwa T-nya itu 6. Ya. Kita lanjutkan. Paham ya? Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang, ini belum bisa untuk menentukan luas dengan cara seperti biasa. Makanya, kita harus tahu ini. BC-nya. Artinya, 2 sisi siku-sikunya kita akan cari. Yaitu, kita sudah dapatkan ini 6. Kemudian, kita tinggal mencari ini. Nah, untuk mencari BC atau A, ya. Kita bisa mempergunakan teorema Pitagoras. Bahwa, A kuadrat itu sama dengan sisi miring kuadrat atau 12 kuadrat yang ini dikurangi. Ini kuadrat. 6 kuadrat. Kemudian, ini kita bisa lanjutkan. A kuadrat sama dengan 12 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Nah, kita boleh menggunakan salah satunya begini. Bahwa, A kuadrat itu sama dengan 12 ditambah 6. Karena ini selisih 2 kuadrat. 12 ditambah 6 kali 12 dikurangi 6. Boleh juga begitu. Kemudian, dari sini kita akan dapatkan sebelah sini ya. Kita akan dapatkan 12 ditambah 6 itu 18. Kemudian, 12 dikurangi 6 itu 6 kali 6. Kemudian, kita faktorkan langsung di sini. Bahwa, 18 itu adalah 9 kali 2. 9 kali 2. 6 itu adalah 2 kali 3. Begitu ya? Nah, sekarang lihat 9-nya. 9-nya itu 3 kuadrat. 3 kuadrat. Ini 2-nya 2 buah. Jadi, 2 kuadrat kali ini. 3. Begitu? Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Kita tinggal menghitung ini. Nah, sekarang 3 kuadrat kali 2 kuadrat. Kali 3. Itu adalah A kuadrat. Jadi, kalau begitu, A-nya itu adalah akar dari ini semua. Akar dari 3 kuadrat kali 2 kuadrat kali 3. Ya, ini. Kemudian, ini lihat. 3 kuadrat, 2 kuadrat. Ini bisa dikeluarkan dari tanda akar. Sehingga akan menjadi 3 kali 2 akar. Yang di dalam tanda akar hanyalah tinggal 3. 3 itu 3 yang ini. Karena 3 yang ini keluar menjadi ini. Kemudian, 2 kuadrat keluar menjadi yang ini. Atau, ini sama dengan 6 akar 3. Kita lanjutkan. Nah, itu adalah A-nya. Sekarang kita sudah dapatkan 2 sisi siku-sikunya. Masing-masing adalah T yang harganya 6. Kemudian, A yang harganya atau nilainya adalah 6 akar 3. Oleh karena itu, kita bisa menghitung luasnya sekarang. Bahwa luasnya adalah A kali T per 2. A kali T per 2. Sekarang kita tinggal mengganti ini. A-nya berapa? A-nya ini. T-nya berapa? T-nya 6. Boleh kita tulis T dulu. Jadi, ini akan menjadi 6 kali 6 akar 3. Begitu. Per 2. Ini kita sederhanakan. Ini dengan ini. Jadi, ini dengan ini. Yang ini menjadi 1. Yang ini menjadi 3. Kemudian, kita akan dapatkan di sini. 6 kali 3 akar 3. Dan, per 1. Karena ini ya. Karena ini. Sehingga, akhirnya kita dapatkan bahwa 6 kali 3 akar 3. Maksudnya, ada 6 buah 3 akar 3. Sehingga, kita akan dapatkan 18 akar 3. Nah, inilah luasnya. Luas dari segitiga A, B, C tadi. Yang ini 12. Kemudian, sudutnya 30 derajat. Setelah kita dapatkan di sini. Bahwa luasnya adalah 18 akar 3. 18 akar 3. Satuan luas. Berapapun satuan luasnya. Kalau satuan panjangnya itu meter. Ya, 18 akar 3 meter. Kalau satuan panjangnya di sini sentimeter. Ya, 18 akar 3 sentimeter. Jadi, luas segitiga A, B, C di atas adalah 18 akar 3 satuan luas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Karena semua Anda hebat. Terima kasih atas perhatiannya.